Pemirsa, kasus pohon tumbang sudah seringkali terjadi, khusus di wilayah Ibu Kota Jakarta. Kasus pohon tumbang ini bahkan sudah memakan korban jiwa. Ya, lalu apa yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam menangani permasalahan ini? Kini sudah bergabung bersama kami, Pengamat Tata Kota di Ruwano Yoga. Selamat petang, Pak Yoga. Selamat petang, Pak Yoga. Ini kalau misalnya melihat banyak kasus sekali pohon tumbang di Jakarta. Apa yang mempengaruhi sebenarnya sih, Pak Yoga? Ya, sebenarnya kalau dalam pendampingan kami lebih dari 20 tahun sebenarnya itu selalu terjadi, terutama di musim pancar roba. Jadi kalau setiap tahun ini selalu terjadi antara Maret-April gitu ya, kalau sama nanti dengan September-Oktober sebenarnya. Jadi selama setahun saat memasuki musim pancar roba selalu terjadi resiko ya. Resiko mulai dari pohon tumbang sampai dengan baliho roboh sebenarnya. Jadi kejadian itu bukan kejadian satu-dua kali, tapi sudah berulang kali. Untuk kejadian yang di UI ini, Pak Yoga, ini sudah dua kali terjadi dalam kurun dua bulan terakhir. Terakhir bulan Februari lalu, dua orang pengendara semeda motor tewas juga karena tertimpa pohon. Katanya ada yang menyebabkan bahwa tanah di sekitar UI itu gembur. Sudah mulai gembur ya, sehingga perakarannya kurang kuat. Pohon yang ditanami adalah pohon sengon buto ya, Pak. Itu apakah sebenarnya tidak cocok untuk kondisi tanah yang gembur? Ya, sebenarnya kalau teknis ya, teknis dari perpohonan, selama akarnya itu kuat, pohon itu sebenarnya kuat. Tetapi kalau tanahnya terlalu gembur pun akhirnya kan akar perakarannya juga tidak kuat. Nah, salah satu faktor pohon tumbang yang banyak terjadi di Jabodetabek, sebagian besar karena pohonnya bukan pohon yang dikembangkan dari biji. Pohon yang dikembangkan dari biji itu akarnya adalah akar tunggang ya istilahnya. Jadi akarnya memang benar-benar mengikat sampai ke bawah. Sementara penghijauan yang dilakukan di Jabodetabek sebagian besar menggunakan pohon-pohon dari stek yang sebenarnya akarnya tidak kuat. Ada yang cari cangkok maupun juga stek. Nah, ini yang mengakibatkan bisa dikatakan sebagian besar pohon-pohon yang ada di Jabodetabek itu mudah tumbang ya. Nah, oleh karena itu ada tiga sebenarnya yang kita sudah lakukan usukan dari awal. Yang pertama tentu adalah kita perlu database. Oleh karena itu ada registrasi pohon namanya, Mbak. Nah, registrasi pohon ini gunanya apa? Dalam konteks perpohonan, ada istilahnya dokter pohon. Dengan pada saat kita meregisterasi, kita tahu posisi lokasi pohonnya dengan bantuan GPS, kita akan tahu kondisi pohon tadi apa? Sehat, perlu perawatan, sakit, atau sampai dengan perhitungan terakhir, dia membahayakan untuk ditebang namanya. Nah, ini dengan adanya database seperti itu, setiap petugas dapat melakukan check and recheck kondisi pohon, bahkan tidak harus menunggu tumbang gitu ya. Bahkan setiap tiga bulan sekali atau enam bulan sekali bisa dilakukan pengecekan. Seharusnya berapa bulan sekali, Pak, dilakukan pengecekan? Kalau dari peta, dari kerawan nantinya tumbang ya, selalu pada musim Panjaroba, minimal itu enam bulan. Tapi lebih baik sekolah tiga bulan sekali sebenarnya. Minimal enam bulan, lebih baik tiga bulan sekali. Ini pohon tumbang nyawa melayang begitu. Sebenarnya apa yang harus dilakukan pemerintah begitu ketika memang sudah banyak korban dan banyak pohon tumbang? Apalagi ini kesnya setahun dua kali. Betul. Nah, oleh karena itu, sejak tahun 2010, kita sudah merokondasikan kepada Dinas Pertamanan saat itu untuk yang disebut namanya asuransi pohon. Asuransi pohon ini kita harapkan, semasa kan sudah berjalan lagi kita harapkan. Karena beberapa tahun terakhir ini kemarin sempat berhenti. Asuransi pohon itu begini, tingkat penggantiannya itu antara 10 sampai dengan 100 juta. Jadi kalau ada kerusakan sedikit, kita bisa klaim, membawa foto lokasinya di mana pohonnya tumbang tadi ke Dinas Pertamanan. Sekarang namanya Dinas Kehutanan sekarang. Nah, berbekal dengan data tadi akan di-crosscheck, kemudian dari pihak asuransi akan mengganti keduduk gigan. Nah, kalau sampai menimbulkan korban jiwa, besar asuransinya adalah sekitar 100 juta yang diberikan. Pak Yuga, jika kita lihat apakah pada saat Dinas Kehutanan itu akan menanam pohon di sepanjang jalan, apakah meneliti terlebih dahulu apa jenis tanahnya, apa tanaman yang cocok untuk ditanaman di sana agar tidak mudah tumbang seperti itu, apakah dilakukan? Kalau yang kondisi Jakarta dan sekitarnya ya, sebenarnya kalau kita kembali untuk kondisi kondisi Jakarta, pohon-pohon yang ditanam ini kan pada tahun era 1970-an, pada saat zaman Pak Alisa Dikin, yang waktu itu sebenarnya fokusnya dua pohon, yaitu pohon akasia dan pohon angsana. Nah, tetapi pada saat itu sudah dikasih catatan, pada saat penghijuan ini semuanya menggunakan pohon-pohon dengan stek ya, karena membutuhkan ribuan pohon. Dulu catatan sudah disebutkan bahwa 40 tahun kemudian, pohon ini sebenarnya sangat tidak aman, sehingga rawan tumbang, oleh karena itu harus disiapkan permajan pohon yang disiapkan dari biji. Oke, perlu ada permajan pohon begitu? Permajan biji. Nah, karena kalau pohon biji, itu butuh waktu paling enggak 10 tahun agar dia bisa besar untuk siap tanam, tetapi kekuatannya lebih bagus gitu. Nah, paling tidak untuk kondisi Jakarta ya, karena kondisi Jakarta yang tingkat pelutannya sangat tinggi, ada beberapa jenis pohon ya, yang bisa dilakukan mulai dari pohon kenari bisa, pohon asam, kemudian asam jawa terutama, kemudian juga pohon mahoni, ini beberapa contoh pohon yang bisa ditanam di Jakarta. Apalagi Jakarta sebenarnya memiliki jenis-jenis pohon yang menjadi nama kawasan, mbak. Contoh, Kemang. Itu kan Kemang pohon, nama pohon, menteng nama pohon gitu ya, gandaria, jembaka putih, itu beberapa jenis pohon yang dijadikan nama kawasan, yang dulu di kawasan tersebut ada atau banyak jenis-jenis pohon tersebut. Nah, pohon-pohon ini sekarang sudah mulai langka sebenarnya. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan. Apakah jika melihat dari nama-nama jalan itu, apakah seharusnya tanaman yang tadinya banyak di daerah itu dikembangkan kembali karena berarti cocok dong dengan kondisi tanahnya? Kalau kita belajar dari sejarah, sebenarnya paling ideal kita mengembalikan nama pohon itu sesuai dengan kondisi lingkungannya. Karena pada zaman dulu, orang memberi nama pohon itu sudah bisa dipastikan dominan atau cocok pohon yang ada di kawasan itu adalah jenis pohon tersebut. Contoh, kalau kita bicara menteng paling dekat, ini kan berarti dulu banyak pohon menteng di daerah menteng gitu. Nah, pilihan paling tepat tentu adalah mencoba meremajakan kembali pohon menteng yang ada di kawasan menteng. Itu akan lebih ideal kalau itu yang jadi pilihan utamanya. Dan tidak hanya sekedar menem pohon, selain keamanannya, kemudian dia kecocokkan dengan lingkungan, yang sudah pasti dia akan menjadi identitas kawasan tersebut. Sejauh ini yang sudah dilakukan dinas kehutanan terutama di DKI Jakarta. Terkait peremajaan pohon dan penanaman pohon, juga penghijauan, apakah sudah signifikan Pak? Secara teknis belum ya. Sekarang ini terdata pohon yang resmi itu 4.600.000. Jadi 4.600.000 itu pohon yang ada di DKI. Sampai dengan tahun 2020 ditargetkan mencapai 10 juta pohon. Jadi kita masih kurang sekitar 5.600.000 ya pohon yang perlu ditanam di kawasan Jakarta. Nah, tapi kita menghadapi kendala, yaitu pertama, kita sampai dengan sekarang itu belum mempunyai peta sebaran pohon secara detil. Sehingga data atau registrasi pohon kita ini masih terhambat. Karena dari 4.600.000 tadi, kita berhasil mendeteksi sekitar 150 pohon itu termasuk pohon yang paling rawan tumbang dengan 3 lokasi utama sebenarnya. Di mana saja lokasi? Satu di kawasan Menteng, dua kawasan Kebayoran Baru, dan tiga adalah kawasan Jati Negara. Mengapa? Itu pohon-pohon apa saja Pak? Itu jenis pohon utamanya adalah satu pohon Angsana, dan kedua adalah pohon Mahoni. Karena apa? Kedua jenis pohon tadi rata-rata sudah berusia lebih dari 50 tahun. Oke, yang ditanam pada tahun 1970-an itu. Jadi pohon tadi adalah pohon-pohon yang sudah berdiameter lebih dari 40-50 cm, dengan ketinggalan lebih dari 15-20 meter. Nah, harusnya sudah ada upaya proteksi atau perlindungan terhadap keberadaan pohon-pohon tadi. Sehingga tidak heran, pada saat musim panjang rubah ini, ketiga kawasan tadilah yang paling rawan istilahnya terjadi pohon tumbang. Oke, tadi Bapak mengatakan bahwa pada tahun 1970-an pohon ditanam dengan cara setek, dan memang seharusnya 40 tahun kemudian itu sudah diperbaharui. Nah, ini maksud saya gap-nya yang hilang. Artinya kalau tadi saya katakan 40 tahun kemudian kita sudah siap dengan pohon-pohon pengganti, harusnya pohon-pohon yang sudah rawan tumbang tadi sudah harus digantikan, supaya tingkat keamanannya juga menjadi siap. Jangan lupa, pohon yang siap tanam dengan kekuatan tadi dengan pohon biji, itu kan butuh waktu 10 tahun untuk benar-benar siap tanam. Jadi artinya benar-benar tidak bisa dikatakan dengan pohon instan. Nah, belajar ya di kasus yang sekarang, pohon rawan tumbang ini, kan ini semuanya pohon-pohon instan. Nah, ini yang menurut saya harusnya menjadi pembelajaran bagi Pemprov DKI dan juga Jabodetabek sebenarnya dalam hal permajaan untuk penghijauan kota. Tapi kalau Pak Yogi sendiri pernah ada komunikasi nggak sih Pak Yogi dengan dinas terkait dengan permajaan pohon, terus juga database pohon tersebut, pernah ada komunikasi kah? Yang terbaru sebenarnya tanggal 22 April kemarin ya, dalam konteks hari bumi kemarin kita sudah bersama dengan Sudin Kehutanan Jakarta Selatan ya, untuk mulai mendata pohon-pohon yang berumur lebih dari 50 tahun yang kebetulan berada di Kebayoran Baru. Nah, dari data yang kita dapatkan kemarin ini, bisa dikatakan lebih dari 75 persen pokoknya sudah berumur 50 tahun ya. Artinya dengan kondisi sudah cukup besar, tetapi 50 persennya dalam kondisi perlu perawatan khusus. Contoh paling mudah yang kita temukan, banyak pohon-pohon yang kelihatan bagus di luarnya, tetapi dalamnya sudah mulai ditemukan rongga-rongga. Sehingga kropos kosong, sehingga kalau tidak segera dilakukan antisipasi seperti pembuatan gipsum atau pensemen supaya batangnya kuat, bisa dipastikan ada angin yang cukup sedang saja, pohon-pohon tadi bisa mudah untuk kembang. Penebangan bukan solusi begitu Pak, itu bisa diberikan gipsum juga? Betul, jadi dengan pendataan ini sebenarnya kita tahu, kan ada urutan sebenarnya. Pohon yang sehat diapakan, pohon yang sakit itu mau diapakan, sampai dengan pohon terakhir, umumannya yang tidak bisa diselamatkan, yang harus ditebang. Jadi tidak serta-merta, jangan sampai masyarakat menjadi trauma, karena tadi banyak sekali pohon-pohon tumbang, dia minta di depan rumahnya itu langsung ditebang habis. Itu justru membuat resiko pohon tadi, dalam tanda petik ya, akan mudah tumbang di bulan-bulan berikutnya. Kalau untuk teknologi sendiri untuk memantau pohon, apakah di Indonesia sudah memiliki alat untuk semacam X-ray, untuk memantau apakah pohonnya sudah mulai berlubang atau sudah mulai kosong pohonnya? Apakah digunakan dengan baik saat ini Pak? Pak, teknologi sebenarnya belum dipakai secara umum ya, tetapi teman-teman dari IPB itu sudah punya kendaraan namanya yang kita sebut namanya dokter pohon. Oke. Nah dokter pohon ini sudah mulai melakukan pendataan yang kita ajak tadi dalam hal peneteksian pohon-pohon yang ada di Jakarta, dan kita kan juga di Jaboditabek sebenarnya, supaya pada saat musim panjang rubah seperti ini, masyarakat tidak takut kalau dia melewati kawasan-kawasan yang banyak pohon besarnya itu. Nah ini upaya yang kita lakukan untuk antisipasi. Nah oleh karena itu ke depan perlu segera percepatan sebenarnya pendeteksian, registrasi pohon supaya kita bisa memetahkan secara kesenuruhan di Jaboditabek, daerah mana yang benar-benar rawan, daerah mana yang cukup aman untuk dilalui pada waktu mempunyai musim hujan gitu ya. Sehingga masyarakat bisa parkir kendaraannya di kawasan tersebut, atau pada saat musim hujan bisa menghindari kawasan yang kita katakan tadi rawan pohon lumbang. Oke, tapi Pak Ego misalnya kita mengkotak-kotakan, mengklasifikasikan, kira-kira tanaman cocoknya di wilayah mana, itu adakah? Ada mas, jadi gini, dalam struktur pohon itu ada kategori pohon mana yang boleh ditanam di median jalan, mana yang boleh di taman gitu ya, contoh namanya. Kalau kita bicara median jalan, contoh seperti pohon terbesi, pohon terbesi ini kalau ditanam di median jalan, itu sebenarnya berbahaya bagi konstruksi perakaran di sekitarnya. Karena apa? Lebar akarnya, perakarnya itu selebar dengan tajuknya. Jadi bisa dibayangkan kalau pohon terbesi, tajuknya itu mencapai 20 meter, bisa dipastikan akar di bawahnya juga akan melebar sepanjang 20 meter. Yang bisa dipastikan, kalau kita pastikan, itu akan sampai ke konstruksi jalan asfalnya. Nah ini maksud saya, pemilihan-pemilihan pohon yang harus tepat. Kalau Mahuni, dia akan cenderung sesuai dengan pohon tajuknya, tetapi tidak terlalu melebar ke kiri kanan, tetapi masuk ke dalam tanah. Nah pemilihan pohon ini penting, supaya kalau waktu nanam jangan sampai dia merusak konstruksi. Kan bisa konstruksi di jalan, bisa konstruksi di saluran air atau trotoar, bukannya justru nanti malah teduh, tetapi justru merusak infrastrukturannya. Pertanyaan terakhir Pak Yuga, apakah sekarang yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan DKI Jakarta sudah memperhatikan hal itu, mana yang bisa ditanam di taman, mana yang bisa ditanam di jalan, apakah sudah memperhatikan hal itu? Kalau sama saya ini belum sebenarnya, tadi karena PR-nya ada tiga mbak. PR pertamanya tadi kan harus melakukan registrasi, kalau registrasi baru kita tahu mana pohon yang sehat, mana yang tidak. Kedua kan kita akan tahu jenis pohon mana yang perlu diganti, dan pohon apa yang tepat sebenarnya dengan penyataan tadi. Kemudian yang ketiga adalah penyiapan pohon. Karena dengan begitu kita akan tahu jenis pohon apa, berapa lama waktu disiapkan. Itu PR besarnya dari Pemuruf DKI dan Jemberitabek sebenarnya PR tersebut. Kita berharap ini menjadi solusi begitu, ketika PR sudah diselesaikan, tidak ada lagi pohon tumbang, dan dapat diminimalisir. Jangan lupa sebelum masa pancar obat, Maret, April, dan September, dan Oktober harus dilakukan pengecekan. Baik, terima kasih Pak Jawa Nogetlah bergabung bersama kami.